Jelang pemberangkatan jemaah haji. Para calon jemaah perlu menjaga kondisi fisiknya serta mewaspadai risiko masalah kesehatan selama ibadah. Hal itu tentunya untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan memaksimalkan ibadah haji. Praktisi kesehatan masyarakat. Dr. Ngabila Salama menyebut, ada lima risiko kesehatan yang sering terjadi pada jemaah saat mengikuti kegiatan ibadah haji di Arab Saudi. Risiko masalah kesehatan saat haji yang perlu diwaspadai tersebut antara lain kelelahan, serangan panas, pneumonia, serangan jantung, dan demensia. Menurut Nabila, kelelahan pada saat ibadah adalah akibat tidak terbiasa bergerak dalam waktu yang cukup lama. Jika sudah kelelahan, tubuh mudah terkena head stroke atau kondisi di mana tubuh tak lagi bisa mengontrol suhu karena cuaca yang terlalu panas. Sehingga sulit untuk melakukan mekanisme pendinginan. Biasanya, penderitanya dapat mengalami tubuh gemetar, tubuh tidak mengeluarkan keringat, kebingungan hingga pingsan atau koma. Risiko lainnya adalah terkena pneumonia atau radang paru-paru, serangan jantung, serta kehilangan memori atau demensia. Maka dari itu, tes kesehatan yang diberikan pemerintah sebelum jemaah berangkat adalah upaya untuk memastikan jemaah sehat, layak terbang, dan tidak terkena penyakit menular. Jemaah juga dianjurkan untuk saling peduli sesama jemaah lainnya dengan melaporkan kondisi kesehatan. Selain itu, kegiatan olahraga seperti senam, peragangan 2 jam sekali secara rutin juga harus dilakukan. Kebiasaan meminum segelas air per jam dan selalu memakai alat pelindung diri seperti topi, payung, masker, membawa paspor serta menggunakan gelang identitas dimanapun berada. Terima kasih telah menonton!